Daging sapi Melambungnya harga daging sapi di berbagai daerah di Indonesia tampaknya tidak berpengaruh di Kabupaten Ponorogo Seperti di Pasar Legi Ponorogo terpantau harga daging sapi di pasaran tradisional terbesar di bumi reok tersebut masih di harga normal atau stabil 120 ribu rupiah per kilogramnya Salah satu penjual daging sapi, Dani Ferdianto merasa bersyukur dengan harga daging sapi yang masih stabil di Kabupaten Ponorogo Dani berharap harga tidak mengalami kenaikan hingga bulan puasa Ini harga daging di Pasar sini berapa mas? 120 ribu rupiah Itu masih dibilang stabil atau? Stabil, biasanya ya segitu harganya Segitu ya? Iya Terus untuk pembelinya sendiri masih normal atau gimana mas? Normal-normal aja Kan itu kan di beberapa daerah kan itu juga naik mas Berarti nggak berdampak ya di sini ya? Enggak sih mas, kalau di sini harganya ya segitu Nggak begitu berdampak lah Sebaliknya harga ayam potong justru mengalami kenaikan dari sebelumnya kisaran 28 ribu rupiah per kilogram kini tembus di angka 32 ribu rupiah per kilogram Seperti yang dialami endang, salah satu penjual ayam potong mengakui sepi pembeli karena kenaikan harga tersebut Kayak ayam per hari ini naik nggak sih? Iya naik Berapa bu? 32 ribu rupiah 32 ribu rupiah per satu kilonya Kalau sebelumnya berapa bu? Sebelumnya 28, 29 Itu sejak berapa hari? Sejak tiga hari ini Tiga hari ini Terus itu berpengaruh nggak sih sama yang beli? Ya iya Habis murah kayak mahal kan Kalau stoknya sendiri itu ngambil banyak atau Enggak bu, kalau kondisinya kayak gini Ya biasa Ega Patria, JTV Ponorogo